Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku gimana kabar kalian Di hari ini mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan Dikasih rejeki yang berlimpah dan berkaya bosku Amin Oke bosku di video kali ini kita review lagi nih dari mobil S10 aku nyatau lumayan buat nih bosku Material bahannya itu material bahan ini kamar Bosku motif wajib dikasih kombinasi kombinasi dari bosku Kombinasi warnanya itu hijau sama coklat muda atau bagi Sadel Seperti ini hasilnya bosku Motifnya juga seperti ini motifnya Motif berwajib ya di permanen atau di patent Kasih ini juga ya bosku Ambang bendera Apa sih yang disebutannya Dia mungkin ambang bendera ya bosku Setelah kerjaan patent sekarang lagi lumayan Sibuk dan lumayan banyak ya bosku Jadi saya berharap mohon pengertiannya yang Masukin ke surya kencana Yang dimasukin ke surya kencana motor Harap bersabar ya bosku Untuk pekerjaan patent soalnya memakan waktu Untuk bosku sekitar satu mingguan ya Masih waktunya biasanya segitu Jadi yang dulu ya tetap kita proses terlebih dahulu ya bosku Kembali lagi bosku ke unitnya Ini lagi dipasangin ya Di bagian-bagian joknya Terus pintunya juga dipul Ini bosku dipul Terus bagian kelaponnya juga dipungkus Sama pintu dipul Dipungkus Terus joknya bosku Alhasil seperti ini ya Material bahannya itu Bahan impi tekamaro Yang serat kulit jeruk ya bosku Alhasil seperti ini Ini di bagian jok depan ya bosku Mobil S-U-DOK Mobil S-U-DOK Nah ini di bagian belakangnya bosku Di bagian belakangnya seperti ini Seperti ini Seperti warna satu warna ya Kalau di pintu Seperti kombinasi Dan di bagian bagasinya Seperti satu warna ya Menuh warna coklat muda Seperti ini di bagian belakang Di bagian pintunya nih bosku Kita merapat bosku bagian poin ku Jadi itu dipul Yang kasih kombinasi warna Dan dimotif itu Kalau di bagian pintu Motif wajib satu Jadi kita dobel Kalau dobel Besarnya itu terlalu rame Dan kelihatannya juga Kurang lebih elegan ya bosku Kalau di joknya dia dikasih dobel Wajib ya Kalau dikasih Jadi kan wajib itu Cuma satu Joknya kan dua Dan ini jok paling belakang bosku Nah Seperti ini Ini di bagian pelafon Di bagian pelafon sama Dikasih warnanya Cuma satu warna ya bosku Pelafonnya Padahal juga belakang bosku Biar ada jelasan ya Nah ini di bagian pelafon Yang pelafonnya Dikasih warna Hal hasil Seperti bosku Kan jangan lupa bosku Sambil lihat Jangan lupa bos Dukung channelnya Dikasih Dengan cara Like, Comment Dan Subscribe Biar bosku Jangan lupa Ya bosku Kembali lagi nih Ke pintunya Di sebelah kiri Di bagian sebelah kiri Seperti ini Barusan yang sebelah kami Konten tergoblok ya guys Kita juga Lihatnya di Sebelah kiri Tentang proses Pemasangan Beres Seperti ini Mobil itu Mobil S-Pudo Tidak tahu nih Saya botol Lupa saya tahu nih Itu tahun berapa ya Kemarin Yang jelas mobilnya Itu mobil S-Pudo Aja bosku Tentang S-Dogger Mobil S-Pudo Alas itu Sebelum ini Dijam Oke Aspek Bosku Oke bosku Mungkin Di penjelasan kali ini Cukup sekian ya bosku Cukup sekian Dan terima kasih Dulu Jangan lupa Terus Dengan cara Like Comment Dan subscribe Bosku Share juga Bosku Share Kalau mau tanya-tanya Silahkan Cet aja Pia WA saya Sudah taruh di link Deskripsi Nomor WA saya bosku Oke Sekian dan terima kasih Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye